Halo bikers Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bikers Indra Giri mau bahas tentang sprocket Tapi sebelum lanjut bagi yang belum subscribe boleh subscribe dulu karena subscribe itu gratis Jangan lupa loncengnya juga biar nggak ketinggalan kalau ada video-video berikutnya terima kasih motornya Supra GTR 150 jadi ini TK racing ya bukan triple S bukan ini TK racing Jadi kenapa kok nggak pakai yang triple S aja Bang pengennya sih ya cuman kemarin tokonya pas stok habis adanya cuma yang TK racing ini tapi ya nggak masalah dari segi bentuk ya mirip-mirip ya dari look hampir mirip sama kayak triple S ini ukuran 42 bawaannya Supra GTR itu 44 ini memang tadinya pengennya 44 juga tapi stoknya pun habis juga jadinya ya terpaksa pakai 42 tapi yang depan masih sama 15 alasannya kenapa Bang pakai apa ganti gear ini kenapa nggak yang standar aja ya sebenarnya yang standar ini menurut gua itu terlalu berisik udah dikasih pelumas pun tetep berisik apa karena kurang pas setelannya udah setel udah pas berisik juga ya jadinya kayak risih aja gitu motor kok berisik bukan gerisik mesinnya berisik rantainya jadinya ya udah lah cari solusi di YouTube lah lihat-lihat video orang pada gimana tipsnya supaya rantai motor nggak berisik katanya sih ganti aja triple S gitu lebih halus lebih semut suaranya oke lah akhirnya gua ganti dan gua coba di jalan dan memang ya jadi lebih halus dia kalau dari tarikan sih kayaknya sama aja nih karena pakai 42 jadi kayaknya agak berat gitu jadi untuk ngejar top speed bisa tapi kalau untuk akselerasi kurang menurut gua gitu kalau yang bawaan kemarin kan 44 itu jadi lebih besar gitu kan lebih enteng tapi karena ini 42 kurang dua mata gear ya otomatis jadi lebih berat dia karena lebih kecil gitu tapi kalau untuk top speed mungkin bisa nambah tapi belum pernah sih belum pernah gua coba sampai pol gitu bikin namun belum pernah kayak apa lagi ya dari harganya kali oke harganya berapa Bang harganya kemarin gua beli tuh berapa ya sekitar 365 eh 360 360 ongkos pasang 25 jadi total 385 itu udah komplit gira belakang tk racing semua nih rantainya pun tk racing juga kalau kadang orang beli yang triple S itu yang depan triple S belakang sepas tapi rantainya kadang lain gitu rantainya bukan triple S gitu kebanyakan lihat di toko online gitu tapi kalau ini bukan di toko online ini langsung di toko offline langsung ke tokonya gue langsung datangin bisa lebih puas gitu milih-milih oke jadi segitu aja ya Oh ya kalau dari segi penampilan ya lo nilai sendirilah nih dari jauh lokasi nah kayak gini lebih gimana ya lebih racing look lah gitu ya ketimbang yang bawaan kan warnanya lebih cakep gitu menurut gua sih oke jadi segitu dulu video dari Baikers Indragiri kita sambung lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol Terima kasih telah menonton!